Pertama, Pemirsa Pengadilan Negeri Cianjur memfonis 9 bulan penjara kepada terdakwa seorang oknum kades terkait kasus pidana pemilu. Terdakwa terbukti bersalah mencoblo sepuluhan surat suara di 6 TPS untuk memenangkan 2 orang caleg. Inilah sidang pidana pemilu somantri seorang oknum kades Meteng Sari, kejamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur yang viral 2 bulan lalu. Demi untuk mendapatkan iPhone Pro Max, ia masuk ke dalam TPS mencoblo sepuluhan surat suara untuk memenangkan surat 2 orang caleg yakni HG dan AM, kini menjadi terdakwa kasus pidana pemilu. Setelah menjalani 5 kali persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur, akhirnya Majelis Hakim memfonis terdakwa 9 bulan penjara dengan denda 5 juta rupiah. Fonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tututan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun penjara. Dari fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja masuk ke salah satu TPS, yakni TPS 15 saat setelah selesai penghitungan surat suara. Dan mencoblo sepuluhan surat suara caleg dengan mengintimidasi petugas TPS. Aksi terdakwa ini juga sengaja direkam untuk membuktikan kepada kedua caleg tersebut, agar nanti bisa mendapatkan iPhone Pro Max. Akibat ulah terdakwa ini mengakibatkan caleg lainnya dirugikan karena suaranya hilang. Ustai Fonis dijatuhkan, JPU tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut. Terdakwa juga menerima Fonis Hakim dan tidak akan mengajukan banding. Heri Setiawan, Bandung TV